Beralih ke informasi lain, pemirsa sejumlah partai politik baru dinyatakan lolos verifikasi Kemenkumham sebagai calon peserta pemilu 2019 termasuk partai Perindo. Bagi Perindo, harapan masyarakat terhadap parpol baru merupakan amanah yang harus diwujudkan dengan program dan aksi nyata. Punya sosok-sosok yang lebih bersih, lebih bisa dipercaya. Bukan sekedar ego daripada partai, tapi lebih utama kepada kepentingan masyarakat. Sebagai masyarakat, itu berharap partai-partai terbaru itu benar-benar menjalankan visi-misinya sesuai yang dia janjikan. Harapan-harapan yang diungkapkan ini seolah mewakili keinginan publik di tanah air. Tentunya bukan tugas yang mudah untuk diambang partai. Terlebih, terjadinya semacam krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai lama, alih-alih memberikan perubahan nyata bagi masyarakat justru sebaliknya. Tercoreng akibat ulah kader-kader partai yang tersangkut kasus korupsi. Partai baru tentu bisa mengambil celup potensial pemilih partai-partai lama, yang artinya yang mulai anti-klimaks. Membangun daya tarik. Daya tarik itu bisa dari tokoh-tokoh yang direkrut. Yang kedua itu program-program yang menarik, terobosan bagi publik. Setidaknya, ada empat partai baru yang lolos verifikasi Kemenkumham dan kini tengah menunggu hasil verifikasi KPU. Partai Persatuan Indonesia, Perindo salah satunya. Bagi Perindo, harapan masyarakat merupakan amanah. Itu sebabnya peran penting partai diwujudkan dengan program aksi nyata di tengah masyarakat. Partai Perindo dalam waktu tiga tahun ini telah banyak dilakukan, khususnya dalam membantu dan membangun masyarakat ekonomi lemah. Yaitu program kerobak, program pertanian, program yang terkait dengan nelayan, program terkait dengan bakti sosial, pasar murah, kemudian perontok padi, kemudian fogging, dan lain sebagainya. Sebentar lagi ambulan juga yang sudah begitu banyak, sebentar lagi akan dikirim lagi 22 ambulan. Kemudian sebentar lagi akan dilakukan berdarumah juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Partai Perindo ada partai yang berdiri kepada masyarakat yang khususnya perlu dibantu dan dibangun. Kesejahteraan masyarakat menjadi cita-cita kemerdekaan yang diharapkan bersama. Hal ini tentu sejalan dengan visi Perindo melalui berbagai program kerakyatan yang diusuknya sebagai upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan, MNC Media, melaporkan.